Nah mari kita berlatih untuk membuat surat lamaran kerja ya Anda lihat disini terdapat salah satu contoh lowongan pekerjaan Disini suatu perusahaan sedang mencari supervisor di bidang finance and accounting Dari sini kita bisa melihat bahwa pekerjaan ini membutuhkan seseorang yang mampu Memeriksa tagihan invoice sebelum ditandatangani direktur Kemudian mengontrol tim dalam pengiraman invoice Mengontrol tim dalam follow up dan pembayaran sampai laporan bulanan Bahkan sampai membuat laporan keuangan dan melakukan audit internal serta menghandle bajak Dari sini kita bisa melihat bahwa pekerjaan ini membutuhkan sebuah kemampuan leadership yang kuat Dan juga kemampuan bekerja sama dengan orang lain Nah sekarang mari kita amati kualifikasi pekerjaan yang dibutuhkan Rupanya kualifikasi pekerjaan yang dibutuhkan adalah lulusan ekonomi, lulusan manajemen, dan akutansi Mereka cocok untuk melamar pekerjaan ini Akan tetapi selain memiliki jasa tersebut Mereka juga harus memiliki pengalaman bekerja sebagai supervisor minimal 3 tahun Nah mari kita bayangkan ya Si pelamar pekerjaan ini mungkin sudah lulus sekitar 3 tahun lalu atau 4 tahun lalu Sehingga punya banyak pengalaman kerja yang bisa membantu dia untuk menjadi orang yang qualified dalam pekerjaan ini Selain itu kebutuhan untuk memiliki kemampuan bahasa Inggris Nah di sini tertulis bahasa Inggris aktif dan pasif ya Memiliki kemampuan di bidang akutansi Menguasai PPH Kemudian menguasai pengetahuan tentang brevet ya Brevet A, B menjadi nilai lebih Kemudian bertanggung jawab, disiplin, detail, teliti, tegas, memiliki jiwa pemimpin Nah ini kualifikasi yang dibutuhkan untuk menjadi seorang supervisor finance and accounting Nah bagaimana cara kita membuat surat tersebut? Nah langsung ya Misalkan ya pura-puranya pura-pura Si pelamar kerja bernama Aditya Ruman Dia adalah seorang lulusan Universitas Merdeka Malang Jurusan akutansi atau jurusan manajemen Kemudian dia sudah bekerja di perusahaan lain sebagai supervisor Dan itu membuat dia merasa cocok, qualified untuk bekerja di sini Maka pertama yang lakukan adalah membuat heading Membuat apa namanya Biasanya kop ya Nah membuat kop atau heading kalau dalam bahasa Inggrisnya Dia menuliskan namanya yang ditulis center di tengah Kemudian nama, alamat lengkap dia Nomor HP yang dituju Bahkan email yang bisa dihubungi Setelah itu dia menulis heading ini Maka dia menulis tanggal kapan dia menulis cover letter Setelah itu dia menulis alamat perusahaan yang dituju Dan dia menulis langsung ditujukan pada manajer HRD Di sebuah perusahaan akutansi di Malang, Jawa Timur Agar semakin spesifik dia menuliskan subjek berupa judul posisi perusahaan yang diinginkan Dan di mana dia menemukan iklan lewangan pekerjaan tersebut Dari subjek tersebut kita bisa tahu bahwa Aditya Ruman mendapatkan informasi tersebut melalui jobstreet.com Setelah itu dia membuat salutation Anda lihat disini ya Salutation, dear sirs, madams Karena mungkin Aditya Ruman karena tidak tahu nama dari HRD manager atau direktur tersebut Maka dia memilih cara yang aman Dengan menyebut dear pak, dear ibu Sehingga ini lebih aman lah Kita lihat ya di paragraf pertama Aditya menjabarkan bagaimana dia berminat untuk melamar pekerjaan sebagai seorang supervisor Dan dia menemukan informasi pekerjaan melalui jobstreet.com Dia menjabarkan bahwa dia berminat untuk pekerjaan ini Serta alasan mengapa dia adalah orang yang tepat Pada paragraf kedua disini ya Anda lihat Dia berusaha mengkaitkan apa yang dia miliki Dengan apa yang sedang dicari oleh perusahaan akutansi tersebut Dengan cara menunjukkan sertifikat TUVO Karena dalam peluangan pekerjaan itu Kalau Anda masih ingat tadi ya Di sebelumnya bahwa membutuhkan kemampuan bahasa Inggris yang bagus Maka dia menunjukkan sertifikat TUVO Untuk membuktikan bahwa dia qualified Dia mendapatkan dua skor 550 Maka ini sangat bagus sekali Selain itu dia menunjukkan kemampuan sistem akutansi SAP, jurnalit Mampu mengoperasikan komputer dengan baik Melalui Microsoft Office, Outlook, accounting system Lalu semua itu informasi tersebut disampaikan dengan singkat Tapi akurat Dari sini HR manager bisa memahami Dari paragraf kedua saja Bahwa mungkin Aditya Ruman adalah orang yang memang dicari Pada paragraf ketiga Yang terakhir yaitu Dia meyakinkan HR manager bahwa dia adalah pilihan yang tepat Tidak lupa menyebutkan informasi kontak yang bisa dihubungi Di sini tertulis ya Nomor HP dan juga email yang bisa dihubungi Kemudian surat ini diakhiri dengan kata Sincerely Tapi sebelum Sincerely itu kita lihat disini bahwa dia menunjukkan bahwa dia menunggu kabar dari perusahaan Salam hormat Sincerely Dengan tulus hati Kemudian Tanda tangan Terus nama Aditya Ruman Boleh ditambah dengan gelar Aditya Ruman SE Kemudian Lampiran Dia menyebutkan lampirannya berupa Rizam Atau Curriculum VT Dari sini Jika ada pertanyaan silakan langsung menghubungi Saya melalui nomor WhatsApp yang ada di grup Semoga imunnya bermanfaat Selamat menikmati